Assalamualaikum pemirsa, Buka Mata Buka Hati insya Allah akan membuka mata dan hati kita bahwa Islam itu indah, Islam itu karoma dan Islam itu agama rahmatah lil'alamin. Hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat istri solehah, pahala bagi istri solehah, 4 wanita solehah dalam sejarah Islam. Dimana semuanya akan kita bahas dengan menarik dan insya Allah syarat akan manfaat, hanya di Buka Mata Buka Hati. Setiap pria muslim pasti sangat mendamakan kehadiran seorang pendamping perempuan yang cantik secara fisik maupun kepribadian. Hanya saja bukan perkara mudah untuk menilai kadar kebaikan seseorang jika dilihat dari luarnya saja. Maka dari itu Islam memberikan solusi dengan ta'aruf, tujuannya bagi seorang pria agar semakin mengenal siapa calon istrinya tersebut. Terutama untuk mengetahui kadar keimanannya atau ahlaknya begitu juga sebaliknya. Bahkan dalam Islam seorang istri mendapat peranan penting karena ahlaknya akan menjadi pertimbangan utama bagi siapa saja yang akan menjadi pendampingnya. Seperti sabda Rasulullah SAW amr radiallahu anhu, sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita solehah. Hadis riwayat muslim Rasulullah SAW pernah pula bersabda, Empat perkara termasuk daripada kebahagiaan yaitu wanita atau istri yang solehah, tempat tinggal yang luas, lapang, tetangga yang soleh, dan tunggangan atau kendaraan yang baik. Dan empat perkara yang merupakan kesengsaraan yaitu tetangga yang buruk, istri yang buruk atau tidak solehah, kendaraan yang tidak selera, dan tempat tinggal yang sempit. Hadis riwayat Ibn Hiban dalam Al-Mawarid halaman 302 disahihkan Asisyeh Mubalik dalam Al-Jami Usahi dan Asisyeh Albani dalam silsilah Al-Hadis Al-Syahihah nomor 282. Rasulullah SAW bersabda kepada Umar Ibn Al-Kotab radiallahu anhu, Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baiknya perbendaharaan seorang laki-laki, yaitu istri solehah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintahkan akan menaatinya, dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya. Hadis riwayat Abu Daud, Asisyeh Mubil Rahimahumullah berkata dalam Al-Jami Usahi, hadis ini syahi di atas syarat muslim. Berkata Al-Kadi Iyat Rahimahumullah, Tatkala Nabi menerangkan kepada para sahabatnya bahwa tidak berdosa mereka mengumpulkan harta selama mereka menunaikan zakatnya. Baginda memandang perlunya memberi kabar gembira pada mereka dengan menganjurkan mereka kepada apa yang lebih baik dan lebih kekal, yaitu istri yang solehah yang cantik lahir batinnya karena ia akan selalu bersamamu menemanimu. Apabila engkau memandangnya, ia menyenangkanmu. Ia menunaikan keperluanmu apabila engkau memerlukannya. Engkau dapat bermusyawara atau berbincang dengannya dalam perkara yang dapat membantumu, dan ia akan menjaga rahasiamu. Engkau dapat meminta bantuannya dalam keperluan-keperluanmu. Ia mentaati perintahmu, dan apabila engkau meninggalkannya, ia akan menjaga hartamu dan memelihara dan mengasuh anak-anakmu. Auno Ma'bud 57 Islam juga memiliki kriteria khusus sebagai gambaran sifat-sifat dari seorang istri yang tergolong solehah. Yang pertama, menurut pandangan Islam, istri tersebut penuh kasih sayang, selalu kembali dan mencari maaf suaminya. Rasulullah SAW bersabda, Maukah aku beritahukan kepada kalian, istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga? Yaitu istri yang penuh kasih sayang, banyak anak, selalu kembali kepada suaminya. Dimana jika suaminya marah, dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata, Aku tidak dapat tidur sebelum engkau ridho. Hadis Riwayat An-Nasai dalam Isratun Nisa nomor 257 Filsila Al-Hadis As-Syahihah As-Sisyeh Al-Albani Rahimahumullah nomor 287 Yang kedua, wanita solehah selalu melayani suaminya, seperti menyiapkan makan, minumnya, tempat tidurnya, pakaiannya, dan segala sesuatu yang dibutuhkan suami. Lalu, istri solehah akan menjaga rahasia-rahasia suami, terutama yang berkenaan dengan hubungan intim antara dia dan suaminya. Istri solehah juga selalu berpenampilan menarik di hadapan suaminya, sehingga bila suaminya memandang akan menyenangkannya. Rasulullah SAW bersabda, Maukah aku beritahukan kepadamu tentang sebaik-baiknya pembendaharaan seorang lelaki, yaitu istri solehah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintahkan akan menaatinya. Dan bila ia pergi, istri ini akan menjaga dirinya. Hadis Riwayat Abu Daud, As-Syaikh Mukhabbil Rahimahumullah berkata dalam Al-Jami'us Syahi, hadis ini syahi di atas syarat muslim. Yang tergolong istri solehah juga ketika suaminya sedang berada di rumah, tidak berpergian atau safar, ia tidak menyebukkan dirinya dengan melakukan ibadah sunnah yang dapat menghalangi suaminya untuk istimta atau berlikmat-likmat dengannya seperti puasa, terkecuali bila suaminya mengizinkannya. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang istri berpuasa sunnah sementara suaminya ada, atau tidak sedang berpergian kecuali dengan izinnya. Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sifat istri solehah selanjutnya menurut pandangan Islam, yaitu pandai mencukuri pemberian dan kebaikan suami, tidak melupakan kebaikannya karena Rasulullah SAW pernah bersabda, diperlihatkan neraka kepadaku, ternyata aku dapat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita yang kufur. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab, mereka mengkufuri suami dan mengkufuri atau tidak mencukuri kebaikannya. Seandainya salah seorang dari kalian berbuat baik kepada seorang di antara mereka atau istri setahun penuh, kemudian dia melihat darimu sesuatu yang tidak berkenaan baginya, niscaya dia berkata, aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali. Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, sifat istri yang tergolong solehah, yaitu bersegera memenuhi ajakan suami untuk memenuhi hasratnya, tidak menolaknya tanpa alasan yang syarih, dan tidak menjauhi tempat tidur suaminya karena ia tahu dan takut terhadap berita Rasulullah SAW. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, lalu si istri menolak atau enggan, melainkan yang di langit murka terhadapnya hingga sang suami ridho padanya. Hadis Riwayat Muslim. Nah, para pemirsa buka mata buka hati, sudah sepantasnya lah memperhatikan beberapa sifat-sifat yang menggolongkan mereka ke dalam istri solehah. Karena sebaik-baiknya harta yang akan dibanggakan para suami adalah istri yang solehah. Buka mata, buka hati.